Kitab Ayub, Pasal 26 Ayub menjawab Bildad Kemudian Ayub menjawab Bildad, engkau sungguh-sungguh penolong besar bagi orang yang letih lesu. Engkau sungguh-sungguh mendukung aku. Engkau telah memberikan nasihat yang indah kepada orang bodoh ini. Engkau sungguh-sungguh memberikan kepadaku banyak keterangan yang berguna. Siapa menolong engkau mengatakan itu? Roh siapa yang mengilhami engkau? Roh dan hantu-hantu di dunia bawah gemetar dengan ketakutan. Tetapi Allah dapat melihat secara jelas ke tempat kematian. Kematian tidak tersembunyi dari Allah. Allah membentangkan langit utara di atas kekosongan. Ia menggantungkan bumi tanpa landasan. Ia mengisi awan tebal dengan air. Tetapi tidak membiarkan beban yang berat memecahkan awan. Ia menutup permukaan bulan purnama. Ia melingkupinya dengan awan dan menyembunyikannya. Ia menarik garis pada lautan seperti lingkaran di mana terang dan gelap bertemu. Dasar yang menahan langit berguncang dengan ketakutan bila Allah mengancamnya. Dengan kuasanya sendiri, Allah menenangkan laut. Dengan hikmatnya, ia membinasakan rahab. Nafasnya membuat langit cerah. Tangannya membinasakan ular yang berusaha melarikan diri. Itu baru sedikit dari tanda mujizat yang dilakukan oleh Allah. Kita hanya mendengar bisikan kecil dari kuasa guntur Allah. Terima kasih telah menonton!